KNEKS Tahun ini saya bersyukur karena KNEKS mendapatkan Kiva Advocacy Award 2020. Sebagai ketua harian KNKS, saya menerima penghargaan ini atas nama KNKS dan atas nama pemerintah Indonesia. KNEKS secara institusi merupakan representasi dari pemerintah Indonesia dalam misi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Atas nama KNEKS dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kiva Award Committee atas penghargaan ini. Kami menerima ini sebagai sebuah tantangan untuk terus bekerja keras, mewujudkan visi Indonesia menjadi global hub ekonomi syariah dan industri halal dunia, serta memberikan dampak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru pasca pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Bagi kami, semua penghargaan yang diberikan GIVA kepada Indonesia merupakan capaian bersama seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang mendapatkan dukungan dan komitmen politik dari pemimpin tertinggi di Indonesia. Khusus bagi KN-EKS, penghargaan ini juga menjadi motivasi atas pentingnya peran KN-EKS dalam membantu mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia merupakan salah satu pilar ketahanan ekonomi nasional yang bersinergi dengan pengembangan ekonomi konvensional. Visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga diletakkan sebagai satu pilihan rasional dan inklusif untuk menjadikan ekonomi keuangan syariah menjadi rahmatan lil'alamin untuk semua golongan tanpa memandang perbedaan. Saat ini pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang secara kelembagaan dijalankan oleh KN-EKS fokus pada empat hal. Yaitu pertama, pengembangan industri produk halal. Yang kedua, pengembangan industri keuangan syariah. Yang ketiga, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan, penguatan peran institusi keuangan mikrosyariah. Dan yang keempat, penumbuhan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha bisnis syariah segala UMKM.